Kondisi tersebut seperti terpantau di pasar tradisional Subarjo, Kabupaten Boconukoro. Harga daging sapi terus berangkat naik dengan kenaikan harga mencapai 5.000 rupiah per kilogram, mulai kualitas biasa maupun kualitas super. Harga daging sapi kualitas biasa yang sebelumnya berada di kisaran harga 100.000 rupiah per kilogram, kini melonjak menjadi 105 hingga 110.000 rupiah per kilogram. Sedangkan daging sapi kualitas super yang awalnya berada di kisaran 115.000 rupiah per kilogram, kini sudah menembus kisaran harga 120.000 rupiah setiap kilogramnya. Salah satu pedagang asih mengaku lonjakan harga tersebut diduga akibat stok sapi siap potong yang mahal dan sulit didapat di pasaran. Selain itu saat ini permintaan daging dari konsumen juga sangat tinggi, terutama memasuki awal bulan Ramadan ini. Dampaknya omset para pedagang ikut naik, di mana mereka mengaku menghabiskan rata-rata hingga 2 ekor sapi perharinya. Para pedagang di pasar sumber Jopo Conegoro memperkirakan, kenaikan harga daging ini masih akan terus bertahan, setidaknya hingga usai lebaran atau sekitar 1 bulan ke depan. Samsul Alim, JTV, Bojonegara